untuk mengamankan perangkat kita dari aplikasi port scanning ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dengan menggunakan PSD, Port Scan Detection atau menggunakan Firewall dengan Action Tarpeed pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Firewall dengan Action Tarpeed untuk mengatasi port scanning penasaran bagaimana caranya silahkan tonton terus video kami bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami port scanning merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan scanning terhadap port-port yang terbuka pada perangkat kita dengan adanya port scanning ini maka bisa membahayakan perangkat kita karena port-port yang terbuka pada perangkat kita ini akan diketahui oleh orang lain dan nantinya bisa saja si orang lain tersebut atau orang yang melakukan scanning tersebut melakukan serangan yang lainnya misalnya brute force ke perangkat kita untuk memberikan keamanan pada perangkat kita dari jenis serangan port scanning maka kita bisa memanfaatkan yang namanya fitur PSD pada Firewall namun pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan Firewall dengan Action Tarpeed untuk mengatasi yang namanya port scanning tarpeed merupakan salah satu action yang terdapat pada menu Firewall filter fungsi dari tarpeed ini digunakan untuk melakukan drop suatu paket data namun tetap menjaga koneksi TCP yang masuk sehingga dengan adanya action tarpeed ini kita seolah-olah bisa mengelabuhi penyerang terhadap port yang terbuka pada perangkat kita sebagai contoh disini kita akan coba melakukan simulasi port scanning ke perangkat RB941 ini jadi disini ini adalah perangkat yang akan dituju kemudian yang akan melakukan scanning adalah laptop saya jadi seolah-olah laptop saya ini sebagai penyerangnya nah untuk aplikasi yang digunakan disini kebetulan kita menggunakan aplikasi nmap kemudian untuk cara penggunaannya kita tinggal isikan saja alamat IP address dari perangkat router kita ini kebetulan IP nya adalah 192.168.1.1 jika sudah kita bisa klik Scan dan disini kita bisa melihat beberapa port atau service yang terbuka pada RB941 ini kita bisa tunggu terlebih dahulu jika sudah maka nanti terdapat hasil seperti ini ada Discover Open Port 80.21.23.22.8291 pada perangkat dengan IP 192.168.1.1 tentunya hal ini akan berbahaya karena bisa saja nanti si penyerang juga melakukan serangan yang lainnya misalnya Brute Force karena dia sudah mengetahui port dan juga IP dari suatu host untuk mengamankannya kita bisa memanfaatkan yang namanya Firewall dengan Action Tarpeed caranya bagaimana? sekarang kita akan coba melakukan remote perangkat RB941 ini dengan aplikasi Winbox untuk perangkat ini kita bisa remote terlebih dahulu kemudian kita bisa klik ke dalam menu IP Firewall kemudian di dalam menu Filter disini kita tambahkan Rule baru misalnya disini untuk matcher nya chain nya adalah input karena kita akan mengamankan router kita ini kemudian untuk source nya kita tidak perlu isikan disini juga ada protokol nah ini kita bisa tentukan untuk protokol nya adalah TCT kemudian kita bisa definisikan port misalnya tadi port nya ada port 21 kemudian ada juga port 22 23 kemudian sama satu lagi misalnya tambah port webvix 80 kemudian disini katakanlah si penyerang itu asalnya dari ether1 nah ini kita bisa tentukan interface nya dari ether1 kemudian untuk action nya nanti kita bisa arahkan yaitu tar fit dengan begitu kita bisa lakukan apply ok nah seperti ini nah seperti ini kemudian untuk pengujian nya bagaimana? disini kita akan coba buka lagi aplikasi port scanner yang tadi sudah kita gunakan yaitu aplikasi nmap jadi disini kita juga bisa lakukan scan lagi dan kita tunggu apakah ada perbedaan di sisi penyerang nya kita bisa tunggu dulu nah jika sudah ternyata disini tidak ada perbedaan disisi penyerang nya atau disisi penyerang nya itu tidak ada perbedaan disisi penyerang tetap akan membaca bahwa port 80 ini terbuka port 21 terbuka port 22 terbuka port 23 juga terbuka pada perangkat dengan IP 192.168.1.1 tapi efeknya apa? semisal kita melakukan koneksi SSH misalnya ke router maka hal tersebut tidak akan bisa kita lakukan misalnya disini kita menggunakan aplikasi lain misalnya menggunakan aplikasi putih kita bisa isikan alamat IP nya seperti ini dengan service SSH kita bisa klik open dan hasilnya koneksi SSH tetap tidak akan bisa berjalan jadi dengan adanya fitur atau action target ini sebenarnya paket data tersebut tetap di drop tetapi tetap menjaga koneksi TCP yang masuk sehingga disisi penyerang dia tetap akan mendapatkan informasi bahwa port-port yang dilakukan scanning ini atau port yang di scan ini informasinya adalah terbuka padahal sebenarnya service-service ini ditutup untuk pengembangan dari target sendiri sebenarnya nanti kita bisa membuat semisal untuk perangkat-perangkat dengan IP khusus yang itu diizinkan kemudian di bawah sendiri kita lakukan drop nah mungkin nanti contoh implementasinya sederhananya seperti ini misalnya disini kita akan mendefinisikan alamat IP yang diizinkan untuk melakukan koneksi ke port 21, 22, 23, kemudian 80 tadi dengan menggunakan address list jadi disini kita tambahkan list IP baru misalnya dengan nama boleh kemudian kita isikan misalnya yang diperbolehkan itu dari IP mana saja misalnya seperti ini kemudian kita bisa copy saja kita isikan segmen IP yang lain misalnya 2.0 misalnya lagi dibuat seperti ini seperti ini ini juga bisa saja kemudian langkah selanjutnya kita buat rule filter kemudian kita tambah rule baru disini klik add kemudian untuk tiernya adalah input kemudian untuk alamat asalnya yang berasal dari boleh yang sudah kita definisikan di address list nanti tadi kemudian untuk protokolnya kita bisa samakan dengan yang tadi misalnya 21, 22, 23, dan juga 80 kemudian actionnya adalah accept kita bisa apply kemudian rule yang ini yang accept ini kita letakkan di paling atas jadi untuk rule yang lebih spesifik kita letakkan di paling atas kemudian rule yang paling bawah ini adalah rule yang umum sehingga nanti yang diizinkan melakukan koneksi berdasarkan port 21, 22, 23, 80 ini hanya dari alamat IP ini saja selain IP yang ada disini maka tidak diizinkan untuk masuk jadi seperti itu tadi cara kerja dari firewall filter dengan action tarpit jadi sebenarnya ketika kita menggunakan action tarpit ini paket data tetap di drop tetapi tetap menjaga koneksi TCP yang masuk dan hasilnya tadi seperti yang sudah kita coba dengan action tarpit ini kita bisa mengelabuhi penyerang yang melakukan scanning port ke perangkat kita sebelum video ini berakhir saya memiliki satu pertanyaan untuk teman-teman semua yaitu apa bedanya firewall filter dengan action tarpit dan juga drop bagi anda yang tahu silahkan langsung tuliskan saja jawabannya di kolom komentar di bawah video ini terima kasih sudah menonton video kami bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami jika ada pertanyaan atau ada ide video anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini dan satu lagi silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna mikrotik yang lainnya terima kasih sampai ketemu di mikrotik tutorial selanjutnya